Memang kan kalau host itu buat gue pribadi kan Ya walaupun bukan sesuatu yang baru Cuman masih harus banyak belajar Dan masih harus banyak mempelajari karakteristik Untuk bagaimana membawakan beragam acara gitu loh Jadi ya ketika ada peluang Ketika ada kesempatan buat gue Mencoba belajar dan berkarya Sikat bor gitu Tapi udah tau ya apa Segmen-segmennya apa udah dipelajarin semua ya Pasti banyak belajar dari kakak Ruben Dari Nasar juga Dari temen-temen Karen Igun Semuanya sih men-support sih pastinya Jadi memang Di saat-saat sekarang sih malah sebenernya Buat gue pribadi tuh Lagi berpikir keras Apakah gue balik lagi ke sinetron Atau gue fokus ke Posting, presenting gitu loh Jadi itu yang sebenernya lagi Gue tuh lagi pikir itu banget gitu loh sekarang Soalnya memang Tetap kan kayak Situ-situ sinetron tuh Tetap masih ada Masih banyak Penikmat Sinetron di Indonesia ini Juga masih cukup besar gitu loh Jadi itu sih yang jadi Pertimbangan lo Iya dilemanya kenapa Dilemanya kenapa Karena kalau misalnya kita sinetron Kita gak akan mungkin bisa Ngambil Presenting atau program-program lagi gitu Berarti memang lagi menikmati dunia presenting ini Atau seperti apa? Ya yang gue bilang tadi Kalau gue kan orangnya tuh gak suka berada di zona nyaman Kalau sinetron gue Sinetron udah bertahun-tahun kali gitu ya Bareng-bareng ya Sama temen-temen dia juga Cuman kalau presenting itu kan Walaupun udah lama juga Cuman Apa ya Buat gue itu masih belum Gue belum kayak mendapatkan Puncak atau maksimalnya gitu Jadi gue lagi pengen terus-terus berusaha Dan memaksimalkan ini gue disitu sih Pertimbangannya apa tuh Terima jadi ini Pertimbang maksudnya Iya Kepengen itu jadi host ini Pertimbangan lo terima host Terima job host Kalau host itu kan kerjanya kita gak capek Maksudnya gak capek Semua kerja capek Cuman kerjanya durasi Waktunya gak kayak sinetron Yang dari pagi sampai malam Lagi besok pagi Jadi ketika kita hosting Kita masih punya waktu untuk keluarga Kita masih punya waktu untuk Apa namanya Main sama temen Gitu Dan kalo hosting kan Gue udah pernah host acara musik Udah pernah Acara traveling Waktu itu di My Trip Juga lama disitu Cuman memang Untuk program-program yang lain Yang lebih relatif Gue mungkin masih banyak belajar sih Sebenernya lebih nyaman ke Dengan praktik atau Ya mungkin karena gue Sebenernya sih sama-sama aja sih Karena mungkin gue besar di sinetron Gue besar di acting Waktu itu Kadang-kadang Kita sebagai aktor Yang setiap hari pada saat itu Acting Kangen sama acting Mungkin kalo Posting kan lebih ke Improvisasi Kita lebih ke Bagaimana Mempelajari bintang tamu Kayak gitu aja sih Oke Udah Sampai jumpa di sinetron Sampai jumpa di sinetron Sampai jumpa di sinetron